Pintu pun terbuka dengan sangat lebar di depan Chung Myung Dengan bersusah payah akhirnya Chung Myung dapat melihat hal apa yang disembunyikan oleh Saiyung Jamunnya di penyimpanan rahasia ini Chung Myung berusaha bangkit meski dia terus mengeluarkan sedikit cairan darah dari mulutnya Namun setidaknya sekarang dia lega karena masalah yang dialami Sikte-nya mungkin akan terselesaikan saat ini Saat Chung Myung masuk ke dalam ruangan penyimpanan khusus tersebut Nampaklah banyak sekali buku-buku teknik dari Sikte Gunugua Namun Chung Myung sedikit penasaran karena ternyata ruangan di dalamnya sangatlah kecil Karena hanya diisi dengan tiga rak buku saja Yang padahal pintu masuknya terbuat dari logam abadi yang sulit untuk dibuka Lalu Chung Myung mencoba mengambil salah satu buku yang ada di sana Ia pun terkejut karena menemukan apa yang sudah dia cari Dan pasti dengan buku catalan ini masalah yang dialami Sikte Gunugua akan terselesaikan Ternyata Saiyungnya telah membuat salinan buku keuangan dari dokumen yang asli Maka dari itu Chung Myung sangat yakin jika masalah keuangan yang dialami oleh Sikte Gunugua akan teratasi Karena juga banyak sekali dokumen doku-dokumen penting lainnya di sana Akhirnya Chung Myung pun mengambil semua buku-buku catatan itu Namun sesaat dia merasa aneh Karena apakah mungkin penyimpanan rahsia seperti ini hanya menyimpan buku-buku seperti ini Lalu Chung Myung melihat ke sisi rak yang kedua Di sana terisi buku catatan tentang semua teknik yang belum pernah diajarkan ke Sikte Gunugua sebelumnya Karena ternyata itu adalah teknik-teknik yang disepakati untuk dibuang dan tak diteruskan untuk generasi selanjutnya Chung Myung sadar jika mungkin Saiyungnya merasa tidak ikhlas untuk melepaskan teknik-teknik ini begitu saja Karena mungkin dia merasa akan berdampak negatif di kemudian hari nantinya Setelah melihat perjuangan Saiyungnya yang telah meninggalkan bantuan yang sangat besar untuk Sikte Gunugua ini Chung Myung pun bertekad akan membawa kembali Sikte Gunugua ke masa keemasannya Dan Chung Myung berjanji akan membuat Sikte Gunugua lebih hebat lagi dari yang sebelumnya Lalu Chung Myung melihat ke sisi rak ketiga dan menemukan satu gulungan di sana Setelah membuka gulungan tersebut terdapat sebuah catatan yang ditinggalkan Saiyungnya dulu untuk pemimpin Sikte yang baru Banyak sekali yang dijelaskan di dalam gulungan tersebut Yang pada intinya seorang pemimpin Sikte memiliki tugas yang tidak sederhana Seorang pemimpin Sikte harus menyediakan perlindungan dan motivasi Serta memastikan semua murid-muridnya mampu mencapai mimpi mereka masing-masing Dengan begitu Mohon tinggalkan segala ketidaksabaran dalam tanggung jawab untuk memimpin Sikte Gunugua sebagai pemimpin Sikte Sikte Gunugua hanyalah Sikte Gunugua Tempat yang penuh dengan keinginan dan semangat besar yang tidak bisa seorang pun mengendalikannya Entah sedang berjaya-jayanya Ataupun sedang mundur Sikte Gunugua akan menjadi dirinya sendiri Dan untuk memastikan semangat dan kehendak Sikte Gunugua diteruskan ke generasi selanjutnya Supaya tidak berubah Mohon rawat generasi selanjutnya Dan melanjutkan warisan kami Sebagai pendahulumu Dan sebagai leluhurmu Aku akan meninggalkan tanggung jawab yang besar kepadamu Pemimpin Sikte ke-21 Dari Sikte Gunugua yaitu Jangmun Chung Myung yang membaca catatan tersebut pun merasa rindu kepada sayungnya Serta dia heran karena setelah sekian lama sayungnya masih saja mengeluh ke orang lain dalam catatan tersebut Setelah memilah semua hal yang akan dia bawa Chung Myung pun akan beranjak pergi Karena memang yang paling penting adalah catatan keuangan Sikte saat ini Namun sebelum Chung Myung keluar Dia merasa ada yang aneh Karena dia mengenal sayungnya yang memiliki OCD kebiasaan yang aneh dan sangat parah Bahkan lampu di ruangannya harus memiliki sudut yang simetris antara bagian kanan dan kiri Namun rak penyimpanan yang dilihat Chung Myung saat ini tidak seperti itu Karena bagian kanan saat ini terlihat hampir tak memiliki apapun di rak tersebut Lalu Chung Myung mengangkat rak tersebut karena dia sangat yakin ada sesuatu yang spesial di bagian rak kanan tersebut Dan betul saja Ketika rak itu diangkat dan digeser nampaklah cahaya bergilau keluar dari bawah lantai Terdapat ruangan khusus yang berisikan permata, emas, buku, teknik tingkat tinggi dan juga senjata di sana Chung Myung pun tersenyum dengan sangat licik karena dia saat ini benar-benar menjadi kaya raya Di kediaman ketua sekte terlihatlah sang pemimpin sekte sedang mengamati mentahari melalui jendelanya Ketika semua orang merasa di pagi hari adalah waktu untuk bersemangat dan memulai awal kembali Di sini sang ketua sekte merasa sedikit sedih karena waktunya hanya tinggal 5 hari lagi untuk menempati perjanjian dengan para pedagang-pedagang sebelumnya Lalu terdengarlah teriakan yang memanggil-manggil sang pemimpin sekte Nampak sang guru besar Ungum tergesa-gesa menyampaikan perihal yang sangat penting pada sang ketua sekte Ungum mengajak ketua sekte ke tempat kejadian karena dia akan menjelaskan nanti saat sang ketua sekte melihat hal itu sendiri Akhirnya mereka berdua pun beranjak pergi menuju tempat yang Ungum katakan sebelumnya Saat dalam perjalanan sang ketua sekte terkejut melihat beberapa murid bergelimpangan di tengah jalan Sang ketua sekte mempertanyakan hal aneh ini kepada Ungum Lalu Ungum pun dengan singkat menjawab jika para murid-murid ini hanya kelelahan saat menjalankan latihan tambahan di pagi hari Namun yang lebih penting lagi kita hampir sampai ungkapnya pada sang ketua sekte Lalu terlihatlah cungnyon di bawah pohon sambil memeriksa semua buku catatan yang sudah dia bawa Sampai mimpin sekte dan guru besar lungum pun terkejut melihat penampangan jungmyunya seperti kurang sehat saat ini Namun jungmyu berkata pada sang ketua sekte jika ada hal yang lebih penting daripada mengkhawatirkan kondisiku saat ini Awalnya sang ketua sekte ragu dengan apa yang lebih penting daripada kondisi muridnya yang terlihat tidak sehat itu Namun sinar menyelaukan membuat mata sang ketua sekte terkejut sejadi-jadinya Karena nampak buku catatan penting beberapa pedang dan emas yang sangat melimpah berada di depannya saat ini Junghyun dengan entengnya berkata jika dia menemukannya secara tidak sengaja Saat ingin ditanyai lebih lanjut oleh sang ketua sekte Junghyun pun berdalir jika dia terlalu keras berlatih saat ini Dengan hal itu maka sambil memeriksa sekte tak mau lagi bertanya lebih lanjut Dan mempersilahkan Junghyun untuk beristirahat Dengan menelan air liurnya sang pemimpin sekte merasa jika keajaiban ini apakah benar-benar nyata Belum lagi buku-buku keuangan yang sangat mereka perlukan saat ini berada di depan matanya sekarang Dia berusaha menahan diri karena takut jika tak berhati-hati Maka dia akan merusak buku itu dan membuatnya akan menyesal selama seumur hidupnya nanti Dan satu hal lagi yang sangat penting Tendapat satu teknik suci dari sekte gunung buah yang ketika sang pemimpin sekte mencoba untuk membacanya Keluarlah busa dari mulutnya karena dia benar-benar terkejut dan membuat sang pemimpin sekte pingsan seketika Saat terbangun di kediamannya dia pun meneriakan teknik tujuh pedang belum blossom Dia takut jika hal tadi hanyalah mimpi lalu dia bertanya pada unggum apakah dia juga membawa petinya Dan ternyata itu bukanlah mimpi dan membuat sang ketua sekte sangat lega Lalu dengan cepat dia memanggil ketua Departemen Keuangan dan Ekonomi Hu Yun Yong Nampak setelah Kepala Keuangan Hu Yun Yong memeriksa semua buku catatan itu Dia memastikan jika catatan itu semuanya asli Dia juga sudah mengamankan beberapa dokumen yang sudah terverifikasi Lalu disampaikan dengan semua dokumen-dokumen ini Maka mereka semua bisa membuktikan jika semua usaha yang ada di kota Hua Em merupakan milik sekte gunung buah Lalu mereka bisa mengembalikan bisnis-bisnis milik sekte gunung buah kembali ke tangan mereka Dan harta-harta yang juga ditemukan bersama catatan ini bisa mencapai ratus haribun yang jika diuangkan Sampai mimpi sekte sangat bersyukur akan keajaiban ini Dia merasa jika Chung Yu memang pembawa kemakmuran bagi sekte gunung buah Dia merasa beruntung karena sudah menerima anak itu di sekte gunung buah ini Akhirnya dia pun memerintahkan semua orang untuk melakukan dan menjalankan rencana yang sudah dia siapkan Beberapa hari kemudian terlihat pemilik pavilion Kong beserta semua para pedagang mendaki gunung kembali untuk sampai ke sekte gunung buah Beberapa pedagang berkata jika setelah mendapatkan uangnya kembali dia tak akan pernah lagi untuk mendaki gunung ini Dia juga berkata jika bahkan untuk melihatnya saja dia pun tak mau Lalu juga beberapa pedagang heran mengapa sang ketua sekte gunung buah memanggil mereka semua saat ini Apakah mungkin jika dia sudah menyiapkan dana pinjamannya sekarang Lalu pemilik pavilion Kong yang mendengar hal itu berkata Jika ratus haribun yang itu bukanlah uang yang sedikit Kemungkinan dia memanggil kita untuk meminta pengampunan pada kita semua Tidak akan mungkin ketua sekte bisa mengumpulkan uang sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat Maka dari itu dia pun memanggil kita lebih awal daripada menunggu sampai batas waktu yang sudah ditentukan Akhirnya mereka yakin jika pemimpin sekte gunung buah mengalami kondisi gagal bayar saat ini Dan bergunjinglah mereka semua menjelek-jelekkan sang ketua sekte gunung buah saat ini Setibanya mereka di depan pintu sekte gunung buah mereka semua merasa tidak enak hati Karena akan meruntukkan sekte yang sudah dibangun selama ratusan tahun dengan tangan mereka sendiri Mereka semua mendaki gunung buah untuk mendapatkan uangnya kembali Yang sudah berbunga sangat luar biasa selama beberapa waktu yang lama Mereka semua disambut dengan sangat sopan dan dipersilakan untuk masuk dan menemui sang ketua sekte Saat bertemu dengan ketua sekte Pemilik pavilion kom mewakili para pedagang berbicara dan menyapa sang ketua sekte gunung buah Dengan segala basa-basinya Dia pun memuji sang ketua sekte dan seolah-olah merendah di depan ketua sekte Saat mereka ditawari untuk meminum teh terlebih dahulu Pemilik pavilion kom pun menolak dengan halus Dan langsung kepada intinya jika mereka mendaki gunung ke sekte gunung buah itu untuk mendapatkan uang mereka kembali Lalu dengan tenang dan berbibawa sang ketua sekte berkata jika dia mengundang semua pedagang disana Untuk menyampaikan beberapa kondisi dan posisi sekte gunung buah terkait bisnis yang mereka jalankan Sang ketua sekte menyampaikan jika dia sudah menghubungi setiap kenalannya untuk meminjam uang pada mereka semua Namun tak pernah ada yang mau menjamkan uangnya pada sang ketua sekte Maka dari itu sang ketua sekte berkata jika sekarang dia tidak bisa membayar hutang tersebut pada mereka semua Sang pemilik pavilion kom berkata jika mereka semua hanyalah pedagang kecil yang mencari makan lewat keuntungan Maka dari itu mereka saat ini tak dapat memberikan penambahan waktu kembali Lalu sang ketua sekte berkata jika dia memanggil mereka semua karena mungkin tak bisa membayar mereka secara sekaligus Namun dia berjanji akan mengembalikan hutangnya dengan cara mencicil Maka dari itu dengan memohon sang ketua sekte berkata jika siapapun yang ada disini bisa dan memberikan penundaan tanggal pelunasan Dia akan sangat berterima kasih dan mengingat tentang kebaikannya itu pada sekte gunung buah Chimmyu yang mengawasi situasi terkini dari atas genting pun sedikit bingung Dengan cara ketua sekte menyelesaikan masalah ini Dia bertanya-tanya apakah sang ketua sekte sedang berpura-pura ramah dalam rangka untuk membawa para pedagang itu menuju neraka Atau memang dia hanya bersikap simpel dan mencoba memperlakukan mereka semua dengan sangat ramah Namun pasti jawabannya adalah salah satu dari dua pilihan tersebut Tapi satu hal yang Chimmyu yakini jika Hyunjong sang ketua sekte bukanlah orang yang simpel seperti yang terlihat Dan sikap terpenting bagi ketua sekte adalah harus memiliki penguasaan diri Maka dari itu kebijaksanaan dalam memutuskan juga merupakan hal yang harus dimiliki terutama bagi seorang pemimpin sekte Apakah Hyunjong saat ini memiliki persyaratan yang cukup untuk menjadi seorang pemimpin sekte? Maka Chimmyu akan melihatnya setelah ini Lalu pemilik pavilung Kong dengan senyum liciknya berkata jika sebelumnya dia sudah menegaskan jika tak akan memperpanjang lagi waktu pembayaran hutang dari sekte Gunung Hwa Belum selesai dia berbicara sang ketua sekte memotong dan berkata Mohon jangan salah faham terlebih dahulu Karena sang ketua sekte tak mengajuan perpohonan ini hanya untuk pemilik pavilung Kong saja Namun pada semua orang yang ada di sana Meski hutang yang dimiliki sekte Gunung Hwa mencapai ratusan ribu yang Dan ketua sekte yakin jika dia memiliki hutang dengan jumlah khusus ke setiap pedagang ini Dan maka dari itu dia meminta pada siapapun yang mau dan berbaik hati secara pribadi untuk menunda tanggal pelunasannya Maka sang ketua sekte berjanji akan melunasinya di masa depan Karena keadaan sekte Gunung Hwa yang saat ini menurun jika dibandingkan dengan keadaan terdahulu Maka sang ketua sekte hanya bisa menyiapkan beberapa uang saja untuk melunasi hutangnya Lalu salah satu pedagang itu pun bertanya jika dia menunda waktu pelunasannya Apakah sekte Gunung Hwa akan benar-benar membayarnya di masa depan Karena semakin hari jika sekte Gunung Hwa gagal membayar Maka hutang akan semakin tinggi Apakah mungkin sekte Gunung Hwa akan membayar kami sebelum mereka runtuh karena keadaan yang terjadi Lalu atas dasar apa mereka harus mempercayai perkataan dari sang ketua sekte saat ini Dengan tenang sang ketua sekte berkata jika atas nama sekte Gunung Hwa dan untuk sejarahnya sambil menghala nafas yang panjang Apakah hal itu masih belum cukup? Pemilik pavilium kong tertawa terbahak-bahak Merasa jika kata-kata dari sang pemimpin sekte sangatlah lucu Karena hal itu cukup lah tidak masuk akal Lalu sang ketua sekte dengan tegas berkata sekaligus bertanya pada semua orang yang ada di sana Apa arti sekte Gunung Hwa untuk kalian semua? Apakah nama dan sejarah sekte Gunung Hwa tak bernilai apa-apa pada kalian semua? Siapa yang berani memperlakukan dengan enteng nama sekte Gunung Hwa? Dan siapa yang berani untuk menghapus sejarahnya? Kami mungkin melemah seiring berjalannya zaman Tapi sekte Gunung Hwa tetap berada di kota Hua'em selama ini Dan sekte Gunung Hwa telah memberikan energi dan jiwa kepada generasi-generasi secara berlanjut Dan membagikannya ke seluruh kota di dunia Aku ingin secara rendah hati meminta pada kalian semua untuk memikirkan kembali artis sesungguhnya dari sekte Gunung Hwa bagi kalian Lalu pemilik pavilion Hwa mengusulkan sesuatu Jika siapapun yang bersedia untuk menunda tanggal pelunasan silahkan berdiri di sisi yang sudah ditunjuk olehnya Dan siapapun yang tidak bersedia silahkan tetap berdiri di tempat ini Dia memperingatkan kembali jika pilihan mereka harus dipertanggungjawabkan sendiri nantinya Bagi yang memilih untuk menunda pelunasan itu maka mereka tak akan dilindungi oleh aliansi perdagang Hua'em ungkapnya Semua orang masih kebingungan dengan apa yang harus mereka lakukan Saat dia sudah percaya diri jika tak ada yang mau menunda tanggal pembayarannya Tiba-tiba salah satu pedagang itu pun beranjak ke arah yang lain Memilih untuk menunda pembayaran sekte Gunung Hwa setelah memikirkan banyak sekali sejarah dari sekte Gunung Hwa Karena dia merasa jika pemilik pavilion Hwa bukanlah warga asli dari kota Hua'em Maka dari itu dengan entengnya dia bisa menyepelekan sekte Gunung Hwa Namun baginya yang adalah warga asli kota Hua'em merasakan Jika sekte Gunung Hwa sangatlah berarti bagi perkembangan kota Hua'em selama ini Semua orang yang tumbuh di kota Hua'em pasti akan mendengar cerita tentang sekte Gunung Hwa Dan mereka pasti selalu mendengar jika harus bergabung ke sekte Gunung Hwa suatu saat nanti Dan menjadi master bela diri yang terkenal di dunia Bahkan meski sudah mengetahui jika mereka kekurangan bakat untuk bergabung ke sekte Gunung Hwa Mereka tetap mendengar tentang bagaimana sekte Gunung Hwa melindungi dunia ini dan provisi Shansi Pada intinya sekte Gunung Hwa adalah kebanggaan provisi Shansi dan kota Hua'em Setelah perdebatan yang terjadi antara beberapa pedagang di sana Sampai mimpin sekte pun merasa puas jika masih banyak yang merasakan artis sesungguhnya dari sekte Gunung Hwa bagi mereka Lalu sampai mimpin sekte meminta untuk membawakan dokumen-dokumen penting yang akan menjadi bukti penting di pertemuan kali ini Dengan tegas ketua sekte pun berkata Jika sekte Gunung Hwa sudah menunjukkan kebaikannya kepada kalian dan kepada pendahulu kalian untuk banyak generasi Tapi sepertinya kalian sudah mengkhianati kami daripada membayar kembali hutang budi kalian Dan sesuai buku keuangan ini sekte Gunung Hwa akan mengambil alih seluruh bisnis kalian Dan juga kekayaan yang telah kalian kumpulkan hingga sekarang sampai koin terakhir Semua pedagang itu mempertanyakan keputusan dari ketua sekte karena mungkin mereka merasa salah dengar Namun ketua sekte menegaskan kembali jika sekte Gunung Hwa akan mengambil alih semua usaha para pedagang serta kekayaan mereka sekarang Pemilik pavilion Kong merasa jika ketua sekte sedang bercanda dan membuat lelucan pada mereka semua Karena bagaimana mungkin dia bisa membuktikan jika semua buku-buku ini bukti asli dan valid Lalu dengan tenang ketua sekte memanggil seseorang yang lebih ahli yaitu pemimpin keuangan sekte dan ekonomi kehadapan mereka semua Dengan santanya pemimpin keuangan menyampaikan jika mereka sudah mengirim setengah bukti ke kantor pemerintahan Hwa M dua hari yang lalu untuk diperiksa Pemilik pavilion Kong pun yang tahu alur dari akhir ini semua pun seketika terkejut Karena dia merasa ditipu saat ini yang padahal dia sudah menipu sekte Gunung Hwa selama bertahun-tahun Dia merasa jika prajurit pemerintahan saat ini sudah mengambil alih bisnis di pasar ketika mereka sedang tidak ada Dan mereka saat ini berada di atas puncak gunung memenuhi undangan yang sudah diberikan dari ketua sekte Ketua sekte pasti sudah merencanakan ini semua dengan sangat matang Dan waktu dua hari sudah cukup untuk memeriksa keasilian buku keuangan ini tentunya Dengan sangat kesal pemilik pavilion pun berteriak kepada ketua sekte Namun dengan tegas yang ketua membentaknya kembali karena sudah berani meninggikan suaranya kepada seorang ketua sekte Hubungan sejati datang dari pertolongan pada yang membutuhkan ungkapnya pada semua pedagang tersebut Namun tidak bagi kalian yang sudah berani mengkhianati kami meski kalian meminta tolong sekalipun Maka kembalilah sekarang ke kota Hwa M Karena pasti setibanya kalian di kota semuanya akan selesai Kami mungkin akan benar-benar mengambil semua yang kalian miliki Namun mengingat kerja keras kalian yang sudah kau lakukan hingga sekarang Maka aku akan mengizinkan kalian untuk mengambil kekayaan sebesar gerobak untukmu Lalu segeralah orang-orang yang sudah berhianat itu kembali ke kota Hwa M Dan untuk para pedagang yang bersedia menunda pembayaran tadi Tidak ada yang berubah jika usaha yang kau kelola saat ini merupakan milik sekte Gunugua Namun sang ketua sekte mengizinkan mereka semua melanjutkan menjalankan bisnis itu Dan mengambil keuntungan kalian sendiri ungkapnya Lalu mereka dipersilakan masuk untuk membahas tentang bisnis supaya menguntungkan bagi kedua belah pihak tentunya Meski mereka saat ini menjadi pemilik kiosk Yang sebelumnya adalah pemilik toko Namun mereka merasa sedikit lega daripada pedagang lainnya Lalu terlihat Jung Myung berteriak kesetanan karena mendengar keputusan dari ketua sekte Jika pedagang-pedagang tadi diperbolehkan untuk mengambil kekayaan sebesar satu gerobak Lalu beranjaklah Jung Myung yang akan melakukan rencananya sendiri Terlihat beberapa pedagang itu berjalan beriringan membawa gerobak yang berisikan sebagian kekayaan mereka semua Karena saat mereka turun dari Gunugua ternyata memang benar Seluruh bisnis mereka sudah diambil alih oleh pemerintah Hwa M Dan jika bukan karena permintaan ketua sekte Maka mereka akan kehilangan segala hal yang mereka punya Mereka menyesal sudah mengikuti pilihan dari pemilik pavilion Kong Lalu setelah pemilik pavilion Kong mendengar hal itu Dia pun berkata jika kita hanya sementara di posisi kita saat ini Karena jika dipikir kembali tidak mungkin buku-buku keuangan itu asli Dan pasti itu semuanya palsu Dia berkata pasti buku-buku itu dibuat sendiri oleh sang ketua sekte tentunya Perdebatan pun terjadi karena beberapa pedagang yakin jika buku-buku itu adalah dokumen asli Karena mereka sekilas melihat hal itu secara langsung Namun pemilik pavilion Kong tetap bersikukuh jika bukti itu bisa saja dimanipulasi oleh ketua sekte Gunugua Dan mereka meminta perwakilan dari kota untuk membantunya Mereka tak mau kalah Maka tercetuslah ide untuk pergi ke kota Loyang yang lebih besar untuk meminta bantuan di sana Karena jika memang benar mereka bekerja sama dengan pihak yang berwenang Maka para pedagang juga harus meminta bantuan dengan wewenang yang lebih hebat Omokosong Tendengallah suara itu dari arah depan mereka Nampaklah seseorang yang seperti sakit-sakitan menggunakan baju serba hitam layaknya seorang pencuri Karena dilihat dari punggungnya yang membungkuk Mereka pun menganggap pria berbaju serba hitam di depannya saat ini adalah seorang pencuri tua Pemilik pavilion Kong pun berkata jika kau ingin kekayaan kami maka pergilah saja Atau jika tidak kau akan kehilangan nyawamu nanti Jumyum pun sangat kesal mendengar kata-kata kekayaan kami ungkap pemilik pavilion Kong Dengan lantang Jumyum pun berkata jika disini justru dia ingin mengambil kekayaannya yang sudah diambil oleh pedagang-pedagang bacingan itu Mendengar hal itu pemilik pavilion Kong menyadari jika pria di depannya kemungkinan berasal dari Sikti Gunhuwa Lalu dengan cepat muncullah para pengawal pedagang itu dari belakang dan dengan cepat menyerang Jumyum Dengan tenang Jumyum pun melumpuhkan satu persatu para pengawal itu dengan sangat mudahnya Para pedagang pun terkejut melihat hal tersebut terjadi dengan sangat cepatnya Terutama pemilik pavilion Kong tak menyangka jika masih ada orang selevel ini di Sikti Gunhuwa Dia memerintahkan pengawalnya untuk mundur karena dirasa tak berguna Lalu dia pun juga berkata jika orang sehebat dirimu muncul lebih awal Mungkin Sikti Gunhuwa bisa diselamatkan dari keterburukan Maka dari mana saja kau selama ini ungkapnya Namun mungkin memang nasib buruk menimpamu kali ini Kau mengambil waktu yang tidak tepat karena kau akan kukirim kembali ke Sikti Gunhuwa setelah ini Pasti pemimpin Sikti Mu akan terkejut melihat orang hebat sepertimu kembali dalam kondisi tak bernyawa Dengan aura yang saat mengerikan pemilik pavilion Kong mengeluarkan energi Ki yang dahsyat dari kedua tangannya Jumyum pun sudah mengetahui jika orang seperti musuhnya saat ini bukanlah pemilik pavilion biasa Maka dia akan mengajar musuhnya tanpa harus melukai mulutnya Supaya saat diinterogasi dia bisa memberikan informasi yang Jumyum butuhkan Nampak pemilik pavilion Kong mengeluarkan energi Ki hebat dari kedua tangannya dan bersiap mengirim Jumyum ke akhirat Namun karena Jumyum sudah mengetahui jika pemilik pavilion Kong bukanlah pedagang biasa Tentunya dia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentangnya Dengan cepat Jumyum pun diserang oleh musuhnya Ledakan pun terlihat di sekitar hutan karena serangan pemilik pavilion Kong terhadap Jumyum Nampak dengan tekniknya pemilik pavilion pun menyerang Jumyum dengan sekuat tenaga Karena dia tak mau lengah dan meremehkan musuhnya Apalagi dia telah melihat Jumyum yang dengan sangat mudah mengalahkan para pengawalnya bahkan dengan satu tangan Dia juga sangat kesal yang melihat wajah Jumyum seperti layaknya orang yang sangat bosan dalam pertarungan ini Maka dia akan membuat Jumyum memperbaiki ekspresi bosannya itu menjadi ketakutan ungkapnya Saat teknik tingjunnya yang dasar diarahkan ke Jumyum Dengan mudahnya Jumyum menahannya hanya dengan gagang bilah pedang yang dia pegang saat ini Dan hal itu membuat energi Ki yang meluap-luap dari tangan pemilik pavilion Kong pun kembali masuk ke dalam Membuatnya merasa kesakitan karena energi Ki itu masuk dan menyerang tubuhnya sendiri Jumyum mengingatkan untuk tak meneruskan usahanya Karena jika diteruskan jari-jari dari pemilik pavilion Kong pun akan patah nanti Namun kata-kata Jumyum dianggapnya seperti angin berlalu Lalu dia mencoba lagi menyerang Jumyum dengan kakinya Yang mengeluarkan energi Ki dengan sangat cepat Tapi Jumyum disini sangatlah lincah dan berpindah ke arah belakang pemilik pavilion Kong Saat tinjuan kembali akan dilancarkan Lagi-lagi Jumyum membuat energi itu kembali ke dalam dan membuat musuhnya terluka Lalu pemilik pavilion mencoba sejenak berpikir sambil meratapi rasa sakit yang dia terima saat ini Jika sebenarnya lelaki yang di depannya tidak secepat yang dia pikirkan Bahkan juga tidak kuat menurutnya Namun mengapa dia tak mampu mendaratkan satupun serangan pada pria kecil itu Meski dia lambat namun timing saat dia bergerak sangatlah luar biasa tepat dan sempurna Dan dia tak melakukan gerakan yang sia-sia sama sekali Seolah-olah dia bisa memprediksi masa depan Akhirnya pemilik pavilion Kong pun menyadari akan suatu hal Jika pria kecil ini seperti monster Bahkan dia tak mampu memperkirakan seberapa bahayanya dia saat ini Lalu Jumyum pun berkata jika dia tak ingin bermain-main lagi Karena mulai kehilangan tenaganya Saat ditanya mengapa Jumyum tak membantu sekte gunung kuasa dari awal Jika memang kau memiliki kekuatan hebat seperti ini Dengan santai Jumyum berkata jika mengapa dia harus menjawab pertanyaan konyol itu Karena yang seharusnya bertanya adalah Jumyum padanya Bagi seorang pedagang sangatlah aneh jika memiliki teknik bela diri yang sangat matang seperti itu Apalagi kau bisa memiliki bisnis yang besar di kota Hua'em Pada intinya Jumyum curiga terhadap pemilik pavilion Kong karena banyak kejanggalan yang ditemukan oleh Jumyum selama berhadapan dengannya Lalu Jumyum menanyakan satu hal yang penting pada pemilik pavilion Apa kau tahu apa yang akan kulakukan pada orang sepertimu saat aku ingin mengetahui sesuatu Aku akan menghajarnya sampai babak belur dan sekarat Sambil Jumyum mengepalkan tinjunya yang disiapkan untuk menghajar sama pemilik pavilion Kong Dengan cepat Jumyum bergerak dan berkata akan menyerang lutut kiri Saat pemilik pavilion berusaha menghindari dan menangkisnya Ternyata malah bahunya yang diincar oleh pria kecil itu Hal itu terus-terusan dilakukan oleh Jumyum sampai-sampai membuat pemilik pavilion Kong terdesak dan tak mampu berbuat apa-apa Dia merasakan hawa yang berbeda dari pria kecil yang ada di depannya saat ini Karena dia sadar setelah memperhatikan sorot mata dari pria kecil itu Nampaklah mata dari seseorang yang sudah terbiasa membunuh Kemungkinan pria kecil itu sudah membunuh musuh-musuhnya sampai tak terhidung jumlahnya Dalam keadaan terdesak karena Jumyum akan menebas kepala pemilik pavilion Kong itu Akhirnya pemilik pavilion pun mengeluarkan energi ki berwarna biru Dan itu adalah teknik tapak godli Taiyo Jumyum yang mengetahui hal itu akhirnya sadar dan bertanya pada musuhnya saat ini Apakah kau dari Sikte ujung selatan? Dengan sorot mata yang sangat tajam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!